bagian hadis kita bulfitan tentang kerusakan kemunduran, kerusakan dan kehancuran kehancuran Islam dan kaum muslimin yang terakhir yang terakhir ke-6 tidak datang satu masa kecuali keadaannya itu lebih buruk kecuali masa berikutnya itu ya kalau judulnya kecuali masa berikutnya itu lebih buruk dari sebelumnya ukurannya itu zaman kemasan mungkinnya generasi terbaik manusia-manusia terbaik itu adalah Rasulullah dan para sahabat tidak datang satu masa kecuali keadaannya terus semakin memburuk jadi jangan sebutnya kalau memang ini redaksi hadis sebetulnya kan judulnya keadaan akan semakin terus memburuk bahkan puncaknya gitu ya kondisi terburuk dari dunia ini adalah Allah mematikan setiap orang yang beriman sampai kepada orang yang hanya ada iman sebesar debu pun dimatikan oleh Allah dengan cara Allah mengutus angin yang akan mematikan semua orang yang ada iman di dalam hatinya sehingga yang ada yang tersisa gitu ya di bumi itu adalah orang-orang kafir itu puncak keburukan dunia nah dan hal tersebut kalau sebaliknya katakannya ya asalnya jahiliyah sangat-sangat buruk gitu ya manusia jahiliyah itu manusia yang sangat-sangat buruk diubah oleh Allah menjadi manusia-manusia terbaik itu dengan dengan caranya Allah menurunkan ilmu Allah menurunkan agama dari manusia terburuk menjadi manusia terbaik bahkan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya dalam waktu yang sangat singkat dari manusia jahiliyah seperti Umar bin Khotob gitu ya lalu di berilmu diilmukan berilmu lah gitu ya dengan ilmu agama dari Allah maka perubahannya itu Umar bin Khotob cabanya menjadi manusia terbaik ya salah satu manusia terbaik kebalikannya kondisi dunia itu akan menurun kembali memburuk itu dengan cara sebaliknya juga Allah mengubah manusia manusia yang buruk menjadi manusia-manusia terbaik itu dengan cara menurunkan ilmu dan kondisi manusia berubah apa namanya dari zaman ke zaman itu ya terus memburuk itu dengan cara Allah mencabut ilmu mengambil kembali itu ilmu yang diturunkannya dulu ilmu itu agama ilmu wahyu itu dari Allah ya turun secara berangsur Allah mencabut ilmu juga secara berangsur itu dengan cara mewafatkan satu per satu para ahli ilmu orang-orang yang berilmu satu per satu diwafatkan oleh Allah sedikit demi sedikit artinya ilmu itu hilang tinggal manusia-manusia tanpa ilmu balik lagi pasti menjadi buruk seperti sebelumnya yaitunya orang-orang jahiliah sekarang ini sudah ke apa namanya generasi ke-15 buruknya sudah seperti apa gitu ya ya seperti inilah nabab ke-7 nanti kita lihat ini juga salah satu situasi dimana ilmu itu sudah hilang ilmu itu sudah sudah hilang bab ke-7 sekarang masih ada korelasinya dimana imam bukhurin menyusun bab nya itu apa namanya ada korelasi ada kaitan satu sama lain bab ke-7 sekarang bab bab kolin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alainas silaha falais aminna ini juga judulnya redaksi hadis ya man hamala alainas silaha falais aminna bab sabda nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa datang kepada kami dengan membawa senjata dengan membawa pedang ya kalau silah itu senjata pedang falais aminna maka bukan dari golongan kami ini judulnya judulnya demikian imam bukhurin bahkan sabda nabinya gitu dikutip dijadikan judul bab sabda nabi barang siapa mendatangi kami dengan membawa senjata falais sabina maka bukan dari golongan kami ini hadisnya ada 6 petek petek hadisnya bahkan 2 hadis pertama itu redaksinya sama seperti yang dijadikan judul 2 hadis pertama teraksinya sama itu yang dijadikan jibur hadis pertama kita berjadinya adis abdillah bin umar radiyallahu manua antara rasul lah yas sallam sallam ola dari abdillah bin umar semoga Allah di bumi ya ia berkata rasul sahabat 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 pan hamala alai as silah pal is amina itu yang judul tadinya persis sama berkaksinya barang siapa yang berkaksa pendekan kami dengan membawa senjata orang kalah itu bukan dari keluar kami ke kondisi yang kedua hanya sahabatnya yang pertama yang ini abu busan berkaksian bisa sahabat pan apalah alai nas silah apalah is amina nah ini pahaman jembatan disini hapus silah alai muslimi nabi kami nigo yri hakim barang siapa pendekati kami kami disini orang islam karena kalau kami hanya dengarkan dulu rasul berarti ini hanya buru berterjadinya ketika rasul masih ada barang siapa mendatangi nabi membawa sejata maksudnya adalah untuk likirkan bikini migo yri hakim dengan maksud untuk membunuh sesama muslim migo yri hakim bukan dengan apa namanya bukan pada tempat atau perkara yang dibenarkan lima tiga tiga bin tak bin wihib wakil amal hirom bin alayhi nah ini yang sekarang sudah sangat sangat tampaknya karena hal itu dan apakah datang itu datang kepada kami membawa senjata membawa senjata jaman bapak 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 akan memunculkan rasa takut memunculkan teror bapak 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 apalagi yang benar-benar sampai terjadi pembunuhan ayah hadisnya kering geng motor untuk apeling-apeling yang kesana kemari menghasilkan senjata untuk memunculkan teror mereka tidak akan dianggung masalah ini sangat berpetangan sangat berpetangan itu bagaimana dulunya bagaimana dulunya masalah disebutkan apa manusia dan kalau kita melihat yang diinglas ketario diinglas ketika Allah dimana Allah mendorunkan agama Islam itu di tengah-tengah orang yang yang ya akun-akun itu ketubungan sebuah orang-orang jahili yang diserba kebukan semuanya hanya kebukan di khusus Allah menolong agama Islam itu di penyak dengan masyarakat yang seperti itu ini luar biasa beratnya tugas Rasul Allah menyebarkan itu menyebarkan agama Islam apa disebutnya mengilmukan manusia disesua dengan sebutnya jahili yang jahili yang jahili yang menurunkan itu di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu yang ternyata begitu sulit itu begitu sulit mereka menerima ilmu yang sangat sulit bagi mereka itu menerima ilmu yang akan turun menolong Rasul mereka orang-orang jahili yang diantaranya yang digabarkan oleh salah-seorang sahabat kuzaibah kuzaibah menggabarkan bagaimana perbedaan dulu kami hidup jahili yang kuzaibah dulu kami hidup jahili seperti apa isi hidup mereka itu seperti apa jahili itu kubur musri masyarakat akan terjelah nah itulah orang-orang jahili jadi boleh disebut tidak baik-baik nya begitu tidak ada kebaikan di kalangan mereka selalu tidak apa segala hal tidak apa segala hal misalnya kalau jahili jahili satu kasus yang di bentuk buruknya mereka kalau ada orang yang apa namanya laki-laki kalau ada laki-laki yang disebut apa namanya kuah jago gitu kan orang tua itu akan orang tua itu justru akan membelihkan anaknya supaya punya keturunan dari orang itu orang tua itu yang membelihkan orang tua itu yang ini anaknya itu punya keturunan dari hati-hati itu dan kemudian jadi itu hatis yang masih ingat Rasulullah itu pernah pernah diakhiri menjalankan kumpulnya Rasulullah itu di tengah para sahabat kemudian Rasulullah bahwa mengatakan silakan kalian yang mau bertanya pertanyaan apa berbebas silakan ada seseorang yang berbebi kemudian terus rupanya siapa ini produk jahiliya ini terus rupanya silakan nah ini sebanyak terjadi di kalangan jahiliya itu ketika seorang perempuan lahir itu bapaknya siapa banyak sampai ini ya ditanya si perempuan ini pernah tidur sama siapa saja di barisian laki-laki yang pernah tidur dengan si perempuan ini lalu si anak ini siapa katanya dipakus betar tidak 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 dimana menikah tanjur dia apa apanya abudan 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 saya akhirnya video yang menyebut jahiliya tapi akan kembali karena mempunyai manusia yang selalu mikir abudan bunyiku dengan ilmu dengan menolorkan adab islam isinya ilmu islam itu kan ilmu hayat sebetulnya islam ilmu hayat ilmu hayat islam itu ilmu hayat tulis nge 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 berkaitan 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 dengan sosial berkaitan 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 dan semuanya diajarkan oleh islam mulai tidur sampai tidur lagi islam itu mengajarkan menurut agama islam berkaitan berkaitan di busur berkaitan busur berkaitan mati berkaitan busur berdoa berdoa dengan doanya luar biasa alhamdulillah bagiku bahwa misalnya sudah seperti berisi doanya segala puji bagi alhamdulillah yang telah menghidupkan kami berdapat amatana setelah sebelumnya mematikan kami bukan terhidupkan alhamdulillah ilhamdulillah ilhamdulillah suruh ampuh kiluk kita perasa suara alhamdulillah ilhamdulillah ilhamdulillah ah manusia bat merah tab smapan tanah wah hilang yang bersurro sir tak istillah saya saya terima saya tidak 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 itu itu yang telah mau tidur bukan kembali hidup kami setelah sejak mau tidur saja sudah cimu itulah masanya yang dilakukan berdoa hingga mau tidur lagi kata-kata hingga mau tidur lagi dari ini keantar boleh tidur hingga mau tidur lagi Islam itu mengajarkan semuanya apa sih yang harus diafalkan apa yang harus dilakukan baik terkait dengan apalah pribadi itu ya biasanya individu ataupun yang terkait dengan bersosial nah intinya misalnya kalau kalau bersosial itu intinya ada pahna gitu ya manusia itu bertemu dengan siapa sih hari-hari-harinya ya manusia itu bertemu dengan siapa hari-harinya empat orang saya kira ibu bapak yang dibuat yang lebih mudah jelas itu di dalam Al-Quran yang disebut dengan birtul luar mide yang birtul luar mide itu berarti kepada orang Tuhan itu orang yang diberi ilmu jatuh dengan catatan selain diberi ilmu itu artinya jika melakukan apa yang diberi ilmu jatuh dengan catatan selain diberi ilmu jatuh dengan catatan selain diberi ilmu jatuh orang yang lebih tua kemudian yang lebih muda diri ilmu jatuh dengan orang yang lebih muda saya bilang orang yang lebih muda ini pasti akan tiap kali ini kemudian misalnya misalnya hakul muslim ala muslim situn hak seorang muslim dengan sesama muslim itu ada enam satu izalaki tahu fasal limalai apabila bertemu ucapkanlah salam ada rinciannya lagi siapa yang lebih dulu gitu lahnya siapa yang lebih dulu memberi salam rinciannya adabnya adabnya adalah yang lebih muda kepada yang lebih tua yang naik kendaraan kepada yang berjalan yang berjalan kepada yang sedang diam nah ini jauh nih situasi seperti ini situasi seperti ini sangat jauhnya dari apa yang diajarkan yang berjalan oleh Islam mengapa malah diantara sesama atau diantara kaum muslim ini itu malah mendatangkan teror malah memunculkan ketakutan ini fitan gitu kan ya fitan ini ya inilah fitan inilah fitnah inilah kerusakan agama Islam diantara sesama muslim itu malah seperti ini nih ya oleh rasul digambarkan manhamala alainas silah hafalaisamina barang siapa yang datang yang datang kepada kami membawa senjata nah ini poinnya adalah ini maknanya yang barusan ya nah apakah datang membawa senjatanya itu memang mau membunuh dimana membunuhnya ini menghilangkan nyawa membunuhnya itu bukan dengan apa namanya sebut tadi bahasa kita nya bukan caranya sih bukan pada masalah yang dibenarkan oleh agama Islam kalau membunuh menghilangkan nyawa yang dibenarkan oleh Islam itu satu apabila melaksanakan hukuman hukum kisos si al gojonya ini dibenarkan membunuh orang yang menjalani hukum hukum kisos bahkan oleh Allah diberi pahala karena dia melaksanakan perintah Allah dia melaksanakan ketetapan Allah yang kedua ketika berperang yang membunuhnya kalau dalam berperang itu ya ya itulah kalau berperang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh ini situasi seperti ini ah apa namanya kalau dulu letakkanlahnya kalau dulu di zaman ah hal ini menjadi hal biasa saya ingat nih ya hadis yang ini nih yang Umar bin Khotob yang mengatakan dulu tangan ini itunya yang tangan ini yang aku gunakan untuk merampok orang katakanlah apabila ada rombongan apa namanya niaga yang lewat itu maka oleh Umar bin Khotob itu akan apa namanya barangnya dirampas orangnya di andiaya tapi kemudian setelah masuk Islam maka dengan kalau gak salah dengan tangan ini juga gitu lahnya apa namanya aku menegakkan Islam aku menyelamatkan manusia kalau dulu mencelakakan manusia padahal tangan yang sama ini maksudnya Umar bin Khotob mengatakan nih dengan tangan ini dan dengan tangan ini juga artinya tangannya masih tangan yang sama orangnya masih orang yang sama tapi bedanya dulu jahiliah yang kemudian itu sudah berilmu sudah berilmu itu dengan agama Islam nah kembali kesini ini maknanya nih ya lima fi zalika mintahwifihim wa idkholiru'ummi alaihim karena membawa pedang itu meskipun tidak sampai jadi membunuh maka itu sudah memunculkan teror sudah mendatangkan ketakutan nah dimana ini sangat bertentangannya sangat bertentangan dengan yang tadilah di dalam Islam itu diajarkan yang ini yang apa namanya sayangilah orang yang lebih muda dan hormatilah orang yang lebih tua dan juga nih ini hadis yang populer nih yang al muslimu man salim al muslimu na min lisanihi wa yadihi seorang muslim itu itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya karena seorang muslim sekarang ini kan harus ada ml ml nya lagi karena memang sekarang ini ada ml ml nya ada islam ktp ada islam dosantara ada islam jadi banyak ml ml nya padahal islam pun cuma satu seorang muslim sejati aduh harus pakai sejati sekarang bukan hanya sekedar kalau muslim ya tadilah banyak beragam kalau dari sananya nggak ada sih nggak ada ml ml nya muslim aja seorang muslim orang yang beragama islam itu adalah man sali mal muslim na min lisanihi wa yadihi seperti inilah mestinya menjadi seorang muslim dimana kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya sekecil apapun itulah anggapnya tidak merasa terusik tidak merasa terganggu apalagi ini merasa terintimidasi merasa apa namanya merasa diteror dengan hal seperti ini yaitu ini ada orang yang seperti ini orang yang datang kesana kemari dengan mengacung kan-cukan senjata tajam ini dimana jadi begini hadis ini manhamalah alai nesilah palaisyamina nah ini seperti redaksi hadisnya Rasulullah tidak akan mengakui sebagai umatnya belum tentu membunuh apalagi itu apalagi kalau membunuh nah hadis yang kewaritnya yang alqotilu wal maktulu finar orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka artinya ini mereka yang berkelahi nih yang membunuh dan yang terbunuhnya sama-sama masuk neraka para sahabat kan menanyakan Rasulullah kalau yang membunuhnya masuk neraka bisa dipahami orang yang membunuh itu masuk neraka bagaimana ini kalau yang dibunuhnya yang terbunuhnya dia juga ternyata masuk neraka Rasulullah menjelaskan karena pada pihak yang terbunuh itu ada keinginan keras betul-betul betul-betul sudah mau melakukan yaitu membunuh juga hanya dia kalah jadi terbunuhnya dia dia kalah dengan berkelahinya itu berarti sama-sama sebetulnya si A dan si B berkelahi si B terbunuh ya pada kejadian itu kenyataannya si B terbunuh kan ada kemungkinan sebetulnya kan si A yang terbunuh nah ini menunjukkan bahasanya bahasa Arab Azam niat yang sudah benar-benar kalau niatnya sih membunuh kan tapi tidak tidak sampai terjadi kan membunuhnya tapi dengan berkelahinya itu dia itu sudah betul-betul bertekad dia sudah Azam kalau dalam bahasa Arabnya dia pun mau membunuh hanya tidak kejadian sama-sama di neraka karena bertekad bulatnya itu sudah menjadi hitungan amal di mata Allah dan diberi balasan dalam kasus berkelahi ini orang yang terbunuh itu sudah seperti yang membunuh sudah bertekad bulat sudah Azam mau membunuh hanya tidak terjadi tidak kesampaian karena dia keburu terbunuh maka Rasulullah menyebutkan dua-duanya itu masuk neraka nah kembali ini ini kan babnya demikian babnya itu sabda nabi barang siapa datang kepada kami membawa senjata maka bukan dari golongan kami tidak akan diakui sebagai umat rasul ada beberapa nya yang rasulullah menyebelakan dengan ancaman itulah dengan ancaman falaisa minah bukan dari golongan kami apalagi kalau sampai terjadi artinya ya karena ini makanya demikian orang ini membawa senjata ini untuk melakukan pembunuhan atau yang tadinya menyebar teror menyebarkan ketakutan itu di kalangan di antara kaum muslimin ya ini kan sekarang sudah terjadi ini dari dari tayangan yang saya lihat saja dia di beberapa ya beberapa kali bahkan di beberapa tempat ada sekelompok orang yang apa sebutnya entah geng motor atau bukan sih tapi mereka itu kan apa namanya bergerombol itu naik apa namanya naik motor itu dengan mengacungan senjata tajam itu kan menyebarkan teror menyebarkan ketakutan itu di tengah-tengah masyarakat ini sudah disabdakan artinya kondisi demikian itu sudah disabdakan oleh Rasulullah dan itulah diantara situasi kondisi fitan seperti itulah diantara kondisi rusaknya agama islam rusaknya kaum muslimin diantara sesama muslim itu sudah hilang rasa aman nah bandingkan dengan yang ini bandingkan dengan ini ini hadisi yang ibu-ibu 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 yang sedang menangis di kuburan anaknya menangisi kematian anaknya gitu ya sudah dikubur anaknya si ibu itu datang ke kuburannya kemudian menangis dikuburannya oleh Rasulullah kan ditegur di nasihati bukan ditegur si ibu itu tanpa menoleh malah marah-marah ditegur ya bukan ditegur di nasihati Rasulullah tidak melarang si ibu itu menangis Rasulullah itu menasehati bertakwalah dan bersabarlah atas kematian anaknya nah ibu 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 tiba-tiba lagi di zaman nabi keneh ibu-ibu mati zaman nabi keneh tanpa menoleh sabar-sabar coba kalau kamu yang mengalami ngomong aja seenaknya eh Rasulullah itu kan berlalu saja tanpa seolah-olah enggak terjadi apa-apalah Rasulullah kemudian pergi saja berlalu nah ada sahabat kan yang kemudian balik lagi menghampiri ibu tahu gak tadi yang menasehati itu siapa ibu-ibu musik tiba-tiba lagi yang tadi itu Rasulullah barulah dia kaget dia kaget ternyata dia menyadari dia sudah bersikap demikian kepada Rasulullah akhirnya akhirnya dia mendatangi Rasulullah untuk meminta maaf atas apa namanya kejadian tersebut atas kesalahannya nah si ibu ini ketika mendatangi rumah Rasulullah itu kaget setengah mati yang ada dalam pikirannya yang ada dalam bayangannya rumah Rasulullah itu pasti dijaga ketat dan sulit bertemu Rasulullah karena si ibu ini juga tahu bahwa Rasulullah itu kan di atas jabatan apapun penguasa seorang presiden seorang raja itu kan pengamanannya itu kan super apalagi lah semacam apa namanya sekarang ini yang sedang berketika berkonflik pengamanannya itu berlapis dengan pengamanan yang super ketat si ibu ini datang nanya-nanya rumah Rasulullah lalu tunjukkan lihat rumahnya apa ini rumah Rasulullah yaitu nempel ke masjid pintunya pun hanya dengan tirai tanpa penjagaan tanpa penjagaan itu enggak ada security yang duduk di situ jaga rumah Rasulullah itu kaget apa ini yang apa seperti ini saja gitu yang rumah Rasulullah yang hanya satu kotak gitu nempel ke masjid nah itu yang yang bikin kagetnya itu tanpa penjagaan nah ini kan menunjukkan itu bahwa lingkungan saat itu kaum muslimin itu aman bahkan sampai hari ini sampai hari ini orang Madinah itu sangat membanggakan kota mereka kota mereka itu kota yang damai menurut mereka kota yang damai seolah-olah mereka itu kepada pendatang itu selamat datang di kota kami kota yang damai pasti aman di kota kami meskipun ada saja sebetulnya Madinah dari dulu seperti itu nah kan yang membuat situasi demikian kan orangnya kan yang membuat situasi demikian gitu kan orang orangnya bukan tempatnya orangnya manusia manusianya nah dimana dulu para sahabat itu nyaman apa namanya kalau budaya budaya di satu tempat itu kan akan terbentuk dengan sendirinya kalau misalnya di satu di satu lingkungan orang semuanya atau katanya orang-orangnya membiasakan diri itu hidup dengan menjalankan ajaran Islam pasti akan terbentuk di situ lingkungan yang islami sebutannya budayanya itu yang berdasarkan itu ajaran ajaran Islam nah sebelum ada Islam dulu di kota Mekah itu seperti apa lingkungan yang panas yang keras itulah yang membentuk manusia-manusia saat itu menjadi yang disebut dengan orang-orang Jahiliyah ya apalagi Mekah yang di sana batu kalau sekarang sudah banyak bangunan kalau dulu Mekah itu kan batu tubuhan apapun yang ada hanya sumber air yaitu air zam-zam dimana adanya air zam-zam itu kota Mekah itu menjadi jalur perjalanan itulah baik jaruh perjalanan yang berniaga yang apa dan mereka itu hidup dari sana dari merampok mereka karena lingkungannya yang sangat keras tapi kan ketika Islam itu turun berubah berubah hidup masih di situ lingkungan masih yang sama tapi para sahabat orang-orang Jahiliyah yang masuk Islam mereka itu kan berubah 180 derajat menjadi orang yang yang tadi man salimal muslimun amin lisanihi wayadihi orang yang tidak mau itulah orang lain terganggu baik dengan lisannya ataupun dengan ucapannya padahal tempat masih sama orangnya masih orang yang sama kalau menurut apa namanya ilmu di dalam Islamnya kan yang berbeda itu adalah khuluk nya ini kan yang membedakannya yaitu khuluk nya yaitu apa yang ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati itulah yang membedakannya yaitu apa yang ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati yang sebutkan lainnya yaitu khuluk itu yang membedakan antara Umar bin Khotob sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam kita bisa mengatakan beginilah ini contoh memang contoh luar biasanya seorang Umar bin Khotob ketika masa jahiliahnya kita bisa mengatakan kurang buruk apanya seorang Umar bin Khotob kurang buruk apanya seorang Umar bin Khotob ketika masih jahiliah setelah masuk Islam kan 180 derajat kurang baik apanya coba Umar bin Khotob setelah masuk Islam dengan indikasi dengan bukti gitu ya Umar bin Khotob ini kan salah satu dari sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab kan bisa masuk surga tanpa hisab itu mesti istimewa pasti orang istimewa orang-orang khusus orang-orang istimewa seperti ini logikanya lah pada umumnya seperti di dalam di banyak ayat Al-Quran ada dua gitu Allah menyebutnya ada hisab ada mizan ada hisab ada mizan kalau hisab itu hitung-hitungan amal kalau mizan penimbangan amal dimana ini di hisab atau di mizan itu ini pada eh terjadi pada proses kiamat arti kiamat itu kan bukan kahjuran al-merlaya kan sebetulnya ini terjadi pada proses pengadilan yang diadakan oleh Allah di akhirat ini semua orang itu akan diadili itu kan oleh Allah nah setiap orang itu akan diadili ini umumnya kan begini setiap orang itu akan diadili oleh Allah yang diadili oleh Allah itu adalah amal pengadilan di dunia juga sama kan yang diadili itu apanya sih seseorang masuk ke pengadilan kemudian diadili karena melakukan sesuatu ini orang ini kalau di akhirat nanti sebuahnya bukan hanya satu per satu bukan hanya satu bukan hanya dua seluruh amal selama hidup di dunia itu akan masuk ke dalam proses pengadilan yang hasilnya bisa jadi ada yang selamat bisa ada bisa juga ada yang celaka itu sebetulnya apabila kita mendengar kata dihisap dihisap itu apa sih dihisap diadili berarti kata kiamat itu justru bukan arti sebenarnya kata kiamat itu bukan kehancuran alam raya kiamat itu artinya penegakan keadilan setiap orang akan diadili oleh Allah di akhiratnya yang diadili itu adalah seperti ini ya setiap manusia itu akan diperiksa dan mempertanggungjawab dengan seluruh amalnya ketika di dunia itulah proses pengadilan nah sementara contohnya Umar bin Khattab itu masuk surga tanpa hisab masuk surga tanpa proses pengadilan berapa banyak sih orang yang 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 masuk surga tanpa hisab tidak akan banyak tidak akan banyak meskipun kalau 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 seluruh manusia mampu sebutnya kalau seluruh manusia mampu sampai kepada tahap sampai bisa gitu mampu menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab kalau bagi Allah semua manusia juga boleh silahkan seolah-olah lah begini kalau mau ngayakan pengadilan seolah-olah tukar surga boleh silahkan tapi ternyata seperti inilah umumnya keumumannya manusia itu dihisab lalu ada manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab disebutnya kalau dalam dalam ilmu usul fikir umum dan khusus umumnya manusia bagaimana dihisab ternyata ada yang tidak dihisab berarti khusus sesuatu yang khusus atau dikhususkan pasti jauh lah itunya jauh lebih sedikit jumlahnya banyak di balik yang masuk surga tanpa hisab jauh lebih banyak ini umum namanya kalau demikian itu di akhiratnya itu di akhiratnya ada umumnya manusia itu dihisab diadili berarti oleh Allah nah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab artinya tanpa proses pengadilan umumnya dihisab berarti yang ini khusus itu kan akhirat itu kan akibat takdir disebutkan takdir sebab akibat apa sih yang menyebabkan Umar bin Khotab tidak dihisab apa sih yang menyebabkan Umar bin Khotab ini sudah 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 disebutkan itu sudah di sudah disebutkan bahwa Umar bin Khotab itu masuk surganya tanpa hisab apa sih yang menyebabkan Umar bin Khotab bisa seperti itu kalau kembali ke yang tadi umumnya manusia dihisab Umar bin Khotab tidak dihisab berarti ini ada umum dan khusus dan di akhirat itu adalah akibat di dunia berarti di dunianya pun Umar bin Khotab itu beda dengan keumuman manusia kalau ketika di dunianya sama saja dengan keumuman yang gak ada khususnya kalau begitu karena ya sama saja dengan umumnya manusia berarti di dunianya pun sejak di dunia berarti Umar bin Khotab itu khusus beda dengan keumuman manusia nah kalau nah ini ini benang merahnya ini substansinya kalau ingin masuk surga tanpa hisab jangan sama dengan keumuman jadilah orang-orang orang yang khusus ya kalau ingin masuk surga tanpa hisab jangan sama dengan keumuman manusia karena umumnya manusia itu dihisab kalau ingin beda kalau tidak mau dihisab ya berbeda lah jangan sama dengan keumuman nah ini kalau kembali ke sini ini ya ya inilah keumuman yang terjadi inilah keumuman yang terjadi di masa-masa setelah Rasul wassalam dimana ini menurut bab sebelumnya dari masa ke masa alah dari masa ke masa hahaha dari masa ke masa tersiga kamera ria hahaha album minggu album minggu kita dari dari zaman ke zaman ini sudah disaplakan ya dari zaman ke zaman kondisi ia dimana kondisi terbaik manusia itu adalah di zaman rasul wassalam rasul wassalam dan para sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa bahkan bukan hanya dengan dibandingkan dengan umatnya rasul wassalam dan para sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa sejak nabi adam sampai nanti hari kiamat manusia-manusia terbaiknya itu adalah jadi itu contohnya war bin khotob abu bakar kalau selain rasulah nah rasulah sudah menyebutkan dari zaman ke zaman itu kondisinya akan terus semakin menurun memburuk dan kunci dari semuanya itu adalah ilmunya yang hilang dimana kan Allah mengubah manusia itu dengan menurunkan ilmu kondisi sebaliknya adalah Allah mencabut kembali ilmunya ya pasti manusia itu akan kembali menjadi jahiliah tanpa ilmu manusia itu akan jahiliah itu artinya kan bodoh kalau soal keduniaan yang dari masa ke masa dari zaman ke zaman terus semakin modern ya kan itu gak perlu wahyu kalau yang seperti itu gak perlu agama itu akan terjadi dengan sendirinya misalnya membandingkan kalau dulu kan di zaman rasulah kan gak ada handphone gak ada mobil gak usah pakai agama gak ada kaitan dengan agama yang seperti itu karena yang dimaksud dengan Allah menurunkan ilmu mencabut kembali ilmu itu adalah ilmu agama dimana isinya adalah nah itu kan menerangkan itulah ilmu hayat ilmu agama lah bagaimana semestinya manusia hidup ya tanpa ilmu ini nah ini sampai seperti ini apalagi di hadis ini kan rasulullah bicara tentang orang islam kenapa jadi seperti ini orang islam dengan sesama muslim itu malah hilang rasa aman malah teror masalah ketakutan yang ada padahal itu di antara sesama sesama muslim ilmu berarti tetap akar permasalahannya adalah ilmunya yang hilang yang tadi dilanjutkan kalau kondisinya memang sudah demikian ya di menurut bab gemarin dari masa ke masa dari zaman keemasan manusia yaitu rasulullah dan para sahabat dari masa ke masa setelah beliau itu kondisinya akan terus semakin menurun tapi yang tadi itu akan tetap ada yang akan tetap ada itu adalah di generasinya masing-masing di zamannya masing-masing kalau ingin menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisap jangan sama dengan keumuman jangan sama dengan keumuman di generasinya masing-masing dengan kondisinya masing-masing harus berbeda dengan kondisi dengan keumuman nah bisa jadi ini kondisi seperti di zaman jahiliah ketidak nyamanan ketidak amanan hidup itu hal biasa bukan lagi jadi masalah hidup tidak aman memang seperti itulah kondisinya jadi kalau para kabilah kalau para kabilah yang apa namanya yang melakukan perjalanan lalu di jalan itu ada kejadian apa namanya kalau sekarang itu ya pemalakan pembegalan bagi mereka gak aneh mau rewas udah biasa dan mereka pun sudah mempersiapkan nah ketika orang pergi itu rasa aman itu sudah hilang kalau sekarang ini kan takut pembegalan lah dan sebagainya nah ada satu kondisi seperti ini di zaman Rasulullah terjadi ini dimana harga harga itu harganya harga harga itu serba mahal sampai orang-orang datang kepada Rasulullah itu yang minta gitu harga diturunkan ternyata Rasulullah itu tidak tidak punya kewenangan atau aku tidak tidak akan mampu gitu untuk menurunkan harga tapi dengan cara seperti ini nanti harga itu akan turun dengan sendirinya harga itu akan turun dengan sendirinya kalau seorang perempuan berjalan dari kota Anu ke kota Anu itu sendirian tengah malam dalam keadaan aman harga pasti murah jadi kita kalau tidak aman itu banyak biaya yang keluar di luar kemestiannya jadi biayanya membengkak nah ini kan dari inilah kuncinya inilah kuncinya meskipun ya tetap meskipun kondisi 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 seperti apa gitu ya apa namanya kondusif aman nyaman tentramnya hidup di zaman rasulullah hidup di zaman rasulullah itu dalam arti ini rasulullah dan para sahabat itu dulu seperti apa sih rasa nikmat nyaman tentramnya hidup mereka bahkan rumah rasulullah itu tidak dijaga nah ini kan dimulai dari individunya dimulai dari setiap individunya dimana kan semua sahabat itu kan terutama kan kuluknya adalah islam itulah yang mereka tanamkan yang mereka tumbuhkan di dalam diri mereka kemudian muncul menjadi amal dan mereka berlomba-lomba untuk hal tersebut karena dengan beramal itulah mereka bisa masuk surga berlomba-lombanya di dalam beramal nih para sahabat nah itulah generasi manusia terbaik tapi yang tadi tanya yang pelajaran penting akhirnya kalau ingin masuk surga tanpa hisab jangan sama dengan keumuman pandi di akhiratnya pandi istimewa akan dibedakan dari keumuman manusia umumnya manusia dihisab sementara ada yang masuk surga tanpa hisab berarti istimewa dibedakan dari keumuman dan di akhirat seperti itu kan buah itu hasil dari amal ketika di dunia ya apa yang di akhirat itu kan hasil buah dari amal ketika di dunia artinya kalau mau masuk surga tanpa hisab berani tampil beda harus beda dengan keumuman apalagi dengan kondisi dalam situasi seperti yang ya ini sudah sangat buruk sebetulnya kondisi dunia ini sudah sangat buruk jangan melibatkan kafir jangan jangan melibatkan kafir kaum musliminnya pun bagaimana kaum muslimin hari ini sudah sangat buruk diantaranya nih yang menyebabkannya diantara yang sangat nampaknya dari keburukan kaum muslimin itu adalah hilangnya amanah kejujuran itu barang langkah padahal di tengah kaum muslimin itu diantaranya diantara kondisinya itu adalah hilangnya amanah hilangnya kejujuran diantara orang-orang Islam padahal kalau seorang muslim sudah kehilangan amanah Rasulullah menyebutnya mereka itu manusia dengan kualitas sampah runtah ayat di dunia hingga hiliran nunggu bisa pukul itu bisa pukul di basmi sebenarnya harus di dimustahkan harus di basmi sebetulnya kalau menurut tolok ukur yang sesungguhnya gitu yaitu agama Islam tadi antara kondisi kondisi yang sangat nampak rusaknya kaum muslimin itu karena amanah hilang kejujuran itu hilang padahal dulu kan para sahabat itu bahkan menjadi indikasi ini menjadi indikasi suksesnya rasul wassalam membina membangun manusia itu ya dari jahiliah menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab itu adalah rasul berhasil membangun manusia apa namanya menjadi manusia manusia yang tidak kenal berdusta enggak akan ada sahabat yang berbohong ya kan amanah kan identiknya amanah itu kan kejujuran kan identik dengan jujur atau atau berdusta ya para sahabat itu enggak akan ada yang berbohong dalam urusan apapun huriwai malaya gitu huriwai malaya itu yang di dalamnya itu ada unsur ada unsur bohong enggak akan ada apalagi kalau terkait dengan urusan ilmu dengan urusan agama atau selatah baru dua berarti tanya hadisnya itu dua dua gini kan itu man hamala alayna silah hafalai saminna nah itu judul babnya yang ternyata itu adalah sabda nabinya di bab ini ada ada enam hadisnya dua hadis pertama itu yang dijadikan judul yang intinya adalah diantara kaum muslimin itu sudah hilang rasa aman itu diantara ciri fitnah itu diantara ciri kerusakan Islam dan kaum muslimin diantara sesama muslim itu sudah itulah saling teror lah saling apa namanya lah itulah saling menyakiti bahkan sampai terjadi saling bunuh padahal yang berkelahinya muslim dengan dengan muslim yang 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 itu yang itu yang itu yang itu itu yang itu yang itu yang itu itu itu